Camat Ngampra hadiri penyaluran BLTDD Desa Bojong Koneng tahap ke-7 dan ke-8 kepada 200 PKM. Dalam sambutannya, beliau pun menghimbau kepada warga masyarakat Desa Bojong Koneng untuk tetap memperhatikan prokes. Pemberian BLTDD Desa Bojong Koneng diserahkan secara simbolis oleh Camat Ngampra Agnes Virganti, Beserta Jajaran, dan Kepala Desa Bojong Koneng, Teddy Hertiyadi. Di tempat berbeda, tepatnya di Kampung Bojong Koneng Landeh RT02 RW11, Camat Ngampra mengunjungi Saung Paguyuban Pegiat Magot Bandung Barat yang diketuai ASEP Saipuloh. Hadir pula Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Rini Sartika, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, juga Kader PKK dan DWP Kecamatan Ngampra. Dengan menindaklanjuti surat edaran PLT Bupati Bandung Barat terkait pilas sampah organik dan D3, Untuk itu, Kecamatan Ngampra memastikan bahwa Desa Bojong Koneng ini memiliki bank sampah untuk memilah mana yang bisa dikompot atau daur ulang ataupun direduksi sehingga tercipta Zero Waste, ujar Camat Ngampra Agnes Virganti. Di daur ulang ataupun direduksi sehingga tercipta Zero Waste siapa di-use, recycle, dan reduce untuk sampah ini sehingga di kemudian hari ketika Kecamatan Ngampra, khususnya Desa Bojong Koneng, lebih baik seluruh desa juga ya, dapat menjadi sentra edukasi untuk penilahan sampah ini ke depan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat karena memang bisa menjadi rupiah. Support yang sangat luar biasa ke depannya dan ini akan menjadi tenaga yang lebih ya buat kami, PPM Song Magot, terus berkarya dan berkreasi juga berinovasi untuk membantu pemerintah dalam mensukseskan Zero Waste tahun 2025. Giat ini juga mendapat dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sampah ya, jangan lakukan. Saya nanti kan kalau kali sebulan itu udah hampir 12 ton per bulan. Setira-tira waktu itu sudah mengurangi beban daripada Dinas Lingkungan Hidup. Sangat baik dijadikan pupuk organik. Ini bisa mengganti pupuk uraya, pupuk-pupukan organik bisa diganti dengan kasbat ini. Jadi lebih bermanfaat lagi dan menunjang juga program pemerintah yakni pertanian organik. Sebenarnya untuk budidaya maggot ini tersebar di beberapa percamatan, namun memang masih belum optimal. Kita bisa memanfaatkan sampah-sampah organik yang ada di sekitar. Pesat mengunjungi saung paguyuban Pegiat Magot, Camat Ngamprah melanjutkan agendanya yaitu mengunjungi El Sagreps Nursery yang berlokasi di Kampung Pasir Huar RT 03 RW 13, Desa Bojongkoneng. Dari Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Dudik Kotok Hadas TV mengabarkan.